Assalamualaikum Mas Bro ya kembali dengan kita di Fajar Deli dan kali ini kita akan bahas trading hari ini dan rekom besok tanggal 26 hari ini gimana Mas Bro gila atuh stres aku hari ini saya kena cutlass guys wah saya panik saya IASG nya kayak gini gila longsor ada lem banget walah ini bisa air BNI ASG ya udah saya cutlass dua daripada udah semakin dalam iam yang bener habis saya cutlass saham-sahamnya dalam memang cuman balik lagi jadilah nggak apalah yang penting ya kita udah yang penting kita action cepet lah ya Aduh seandainya saya nggak cutlass ya banyak saham-saham yang ributnya ya minimal balik modal sih sebenarnya yang saham yang saya cutlass tadi itu di air sesi balik modal Yes lah nggak apa-apalah ya memang yang bagian dari trader maki itu tradingnya panik saya disini yakin saya disini enggak buka gini banget kenapa nih waduh ya Allah gila-gila-gila Oke ya kita lihat di sini kayak Telkom ini contohnya Telkom ini sempat nyentuh ke 4500an kes tutupnya di 4700 aduh panik-panik-panik dan disini aslinya masuk banyak banget ya ini masuk masuk banyaknya di sini guys di tepik ya kita lihat Oke Mas Bro sebelum kita lanjut ke videonya saya ngasih kemampuan bahwa grup STS udah buka grup STS diskusi dan rekomendasi S10 yaitu tanggal 9 Mei sampai tanggal 8 Juni Nah apa sih grup itu grup itu adalah grup diskusi tentang saham ya bagi teman-teman yang mau belajar saham bisa masuk ke grup itu terus juga ada grup rekomendasinya jadi S10 dan STS 10 diskusi dan STS 10 rekomendasi Oke terus ada apa aja sih di apa namanya grup rekomendasi S10 nah disini ada menu scalping eh menu swing pendek dulu ya menu swing pendek di sini teman-teman yang mau ikut di sini masih ada hold dan udah masih ada yang tp terus ada menu cicil beli di sini ya rata-rata udah tp tapi ada juga yang masih hold terus ada menu scalping Mas Bro rata-rata udah pada tp walaupun di bagian akhir banyak yang ada beberapa yang masih ada lima yang masih hold ya yang belum kita jual karena baru dibeli kemarin bagi teman-teman yang istilahnya pengen ngobrol-ngobrol saham dengan sehat dan ada menu rekomendasinya juga masuk bisa gabung grup STS 10 segera jawab di saya aja jangan sampai ketinggalan asingnya lalu ini ini pokoknya pede asing nih ini tuker-tukeran barang mas bro eh 3,2t ini transaksinya 3,2t berarti asing masih masuk sekitar 300t ya nggak betul nggak ya jadi ECO 300 300 miliar ini kan apa namanya di pasar nego nya 3,2t kan di sini total asing masuk 3,49 berarti masih asing masih inflow hari ini sekitar 300an miliar rupiah jadi asing masih masuk Mas Bro ya kalau yang tadi pasar nego kan kita nggak usah dihitung ya karena dia nggak berpengaruh sama pasar seperti itu pasar reguler maksudnya nah kita lihat trading kita hari ini ya aduh semoga besok kita keganti ya Mas berduitnya panik panik tadi panik 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 tadi panik oke yang pertama adalah kios kios ini cuan tapi ARB sempet cuan tadi kios kita lihat di sini sebentar nanti ininya dulu Mas Bro VPN ya tak hidupin dulu oke kita lihat di sini kios kiosom komersial di sini kita lihat cuan ya sempet menyentuh ke harga 404 400 lebih Mas Bro kios 400 lebih luar biasa ini cuannya banyak banget tapi kalau yang greedy atau yang tangannya nggak cepet atau yang gimana lah ya kena ARB tadi ini di atas lama kok kios tadi saya ikut kios lumayan cuannya oke terus kios terus bsml juga cuan ya bsml juga cuan tinggi banget tinggi harga tadi bsml nih sampai ke harga 1780 nah ini juga lama bsml di atas kok jadi harusnya mas bro itu cuan semua ya cuman di air sesi tadi ARB terus truk ya truk juga cuan banget ya truk cuan banyak juga truk truk tadi sempet nyentuh ke 250 arah tadi ya truk ya Edgan ah mau arah truk mau arah tadi cuman apa namanya terus dibawa turun tapi hijau nya lama kok truk ini enggak percaya itu hijau nya lama enggak enggak cepat enggak cepet kita ada di sini nah tak liatin tuh kan tuh itu nyanyi lama atau dari apa namanya dari jam sebelum disini ya itu nyanyi dari kapan nih tanggal 14 disini nih nah disini ya tanggal 25 disini lama sampai ke 15 menit disini juga naik lagi lama nih mas bro hijaunya truk ya oke terus sama apa nih nih part 1 cuan semua ya gila katanya cuan semua guys jas oh jas kita lihat sebelum jas jas kita lihat jas jas nita cuan enggak Oh jas nita cuan 1t dong 145 guys lumayan ya di 142 ke 145 cuan nih cuman dikit 23% Oke part 1 cuan semua guys luar biasa terus 4-4 2nya esip nih saya nggak ikut nih esip kayak apa nih esip saya nggak ikut esip Oh ya lumayan kan sebenarnya cuan ya satunya sampai 121 ya di saat 18TP 121 ini cuan ini tapi emang marketnya lagi enggak mendukung jadi sahamnya merah semua closingnya terus baik ya kita lihat baik baik di sini cuan juga guys sampai ke serat 211 ya Nah ini cuan tadi ya untuk baik terus amar dan amar goto melempem ya Amar Amar ya Amar nih cut loss guys ya karena dia enggak naik open cap langsung turun Oke kita anggap nggak ngambil barang terus goto guys goto kita lihat tadi langsung longsor ya goto ya habis kali green show nya ini Oh cuan toh cuan bener kan goto cuan kan dia ambil di 318 tp di harga 328 nanti green show mas bro makanya waktu saya ngomong kemarin goto itu ambil di bawah di merah suar di atas namanya por ya buy on red nih kayaknya udah habis green show nya jadi jauh-jauh aja jadi goto Oke terus kita lihat apa namanya rekomendasi buat besok guys ya semoga besok ya enggak kayak gini ya panik banget tadi ya Allah gitu oke gitu ya ini marketnya dan bener marketnya mau ARB kayak waktu perang Ukraine dan Rusia pertama kali itu kan Moeq atau indeks Rusia itu turun 40% serem serem banget wah ini kayak gitu jangan-jangan saya cutloss habis cutloss semakin naik semakin naik balik modal Allah Allah semacamnya Oke yang pertama kita bahas adalah BRMS nah BRMS ini seperti kayak mantul di M50 ya Mas Bro nah ini juga mantul nih BRMS di posisi masih uptrend dalam jangka waktu 3 bulan itu masih uptrend kalau dia dan dia closingnya di atas M20 M20 di harga 218 closingnya di 220 nah semoga besok masih hijau lagi ya untuk BRMS BRMS tuh puncaknya ya ini ya stressnya di 250 ya Apakah dia mau ngetes resisi 250 ya semoga aja ya kita lihat broxumnya deh ama ini untuk BRMS ya BRMS itu udah ngelis laporan keuangan terbaru dan disini profitnya naik banyak tak lihat di di sini every quarter setrot nah awal tahun 2021 profitnya 23 B naik jadi menempat B kuartor tiga naik jadi 98 B kuartor keempatnya jadi nyaris satu triliun ini naik seribu persen kes profit BRMS tapi apa namanya profitnya bukan dari operasional nih saya akan coba saya akan lihat saya akan baca laporan keuangannya gimana tapi yang pasti dia profit gitu ya kalau profit kayak gini kan berarti dia nambah keekuitas nah jadi nanti harga PBV nya jadikan PBV persenya kan jadi berkurang bertambah gitu ya terus PBV jadi berkurang jadi saya tetap positif ya walaupun dia dapat keuntungan dari mana saya juga belum tahu ini BRMS karena kalau kita lihat operasionalnya juga ya seperti itu gitu nggak naik gitu ya berarti ini ini dari pendapatan lain-lain mungkin jadi injek danya atau apa gitu Nah kita lihat di sini untuk BRMS sekarang pengendalinya adalah Emirates tarian global global nah ini diindikasikan punya grup salim tapi belum pasti juga ini baru desas-desus karena juga pada nggak tahu ya apa pemilik dari ini itu itu siapa gitu ya beritarian Emirates tarian global ini cuman banyak di berita yang berita yang memberitakan bahwa ini punya grup salim kalau punya grup salim berarti grupnya indf ICBP lsip terus SMP terus DCI ini dengan nah kalau emang bener tapi kelihatannya mau memang bener gitu ya kepemilikan dari bakri kan udah nggak ada nih mungkin sedikit ya jadi nggak ke cantum di sini jadi istilahnya ya BRMS bukan pemilik gabakri lagi untuk saat ini Nah kita lihat di sini untuk BRMS hari ini siapa yang naikin cash nah ini yang naikin adalah YP terus ada IF KKMI ini MDM G di 213 MG terus Sidi di sini nah YP di 215 MG nah kita lihat dari awal bulan kalau kita lihat dari awal bulan itu apa namanya serata-rata top bayernya itu di atas ya di atas 225 230 ya 225 224 ke atas lah afeganya ini akan nih masih punya banyak 6060 miliar 2,7 juta lot afeganya 225 nah ini masih di bawah apa namanya top bayernya di sini akannya asing mas bro mes semoga aja besok masih naik untuk BRMS ya ya mungkin targetnya 202 30 langsung muluk-muluknya ini kan tebel disini 230 230 dimana guys sih ya Oh 232 guys targetnya disini nih Oke target dari BRMS 220-234 kalau misalnya besok kira-kira nggak sanggup ya Mas Bro bisa TP sesuai dengan kebutuhannya karena dia mantar DMA 50 berarti batas cut loss tentu aja di garis M50 di harga 200 Oke terus selanjutnya mtbk nah disini mtbk juga apa namanya naik ya naik dengan volume Apakah besok masih naik lagi yang enggak tahu saya tadi udah cuan di mtbk saya akan bahas aja mtbk karena banyak orang yang sangkut di sini siapa tadi yang naikin kan gitu kan nah ini lumayan ya di naik sembilan persen kita lihat disini dari awal bulan ini yang nyangkut siapa XC XC yang nyangkut ya ada ZP CC man ini mk ya ini retail retail pada nyangkut masih dan rata-rata sangkutannya di 60 ke atas 60 ke atas nih XC itu itu rata-ratanya udah 60 kok ternyata sangkut rente BK itu enggak tahu kita lihat dulu deh dari awal Maret Oh ya di sini ya sorry sorry ya rata-rata yang sangkut itu dari Nia dari yang Aipo dari Ipo nah di sini XC ternyata Wah tinggi banget ternyata sangkutnya ya ah gila ganteng wah ini berarti korban ntbk banyak banget nih dari Februari sih ini bener ya dari awal Februari XC masih sangkut sempet di 98 itu 11 miliar di atas banget ya kalau si YP ini 95 kes YP di 95 ya rata-rata di 90 dan 100 Oke ya kemungkinan masih berat untuk ntbk naik lagi ya kalau misalnya besok menaik lagi yang mungkin sampai ke 60 lagi lah panjang kempes lagi gitu kan karena masih banyak banget detail yang belum cut loss ya masih nyangkut di atas dan kalau udah seperti ini jadi berat Kenapa sih karena sekali nanti naik agak tinggi mereka jualan yang disini yang nyangkut-nyangkut pada jualan sekali naik jualan jadilah naiknya kan lemot Mas Bro seperti itu logikanya ya ya kita lihat fundamentalnya juga lebih 14 kali kes lebih versiarnya 4 rupiah Wow hati-hati ya untuk ntbk ini bagi teman-teman yang istilahnya itu apa namanya belum masuk ya mungkin bisa pikir-pikir buat masuk ini tapi yang ambil satu itu tek aja terus kalau misalnya minus ya di cut loss aja jangan sama nyangkut kayak ini kemungkinan ini bisa 50 kalau untuk sih ntbk ini Oke terus selanjutnya adalah saham dari smmt Wow ini saham idola ini guys kita lihat di sini set nah smmt itu kita lihat dari Februari itu xamg avg-nya masih di bawah semua jadi masih banyak banget yang hold smmt ternyata ya Mas Bro kita lihat di sini smmt masih masih banyak banget yang hold di harga 600-an ternyata nah ini ya 600 700 900 masih banyak yang hold di bawah dan mereka belum jualan masih hold aja apakah mungkin mereka percaya bahwa smmt mau ke 2000 atau 1500 yang mungkin aja jadi yang bikin orang ngehold kan Oh tak tunggu sampai 1500 yang seperti itu enggak mungkin aja sih ke situ kita lihat yang tuh dia aja yang naikin siapa gitu ya di sini today yang naikin adalah MG guys MKI AO nah ini dia nih avg-nya 1250 1244 ya asingnya siapa nih asemnya ya Ai tadi Ai dan BK ya BK nya sedikit Ai 1250 guys nggak jauh dari harga apa namanya closing setelah disini smmt targetnya disini kes ya di sini ada resisten resisten di harga 1310 nah mungkin targetnya besok kita ke situ aja kes jadi bagi teman-teman yang mau sekali dengan smmt ya kalau ih semoga aja besok hijau kemungkinan akan naik lagi untuk smmt ambil di 1270 1275 natp ya di sekitar tik 1310 lah Nino target dari smmt terus kalau misalnya batas cutloss ya ini Mas Bro di sini bisa dibilang ada resist ya di sini ya karena udah 1234 hari disitu mantul di 1195 1100 lah batas cutlossnya seperti itu Mas Bro Nah kalau turun dari Oh 1200 kalau turun dari 1100 Mas Bro bisa berpikir untuk CL dulu takutnya nanti dibawa KMA 20 nya di harga 990 terlalu jauh betul Mas Bro ya Oke kita lanjut part 2 super